Intro Gempa yang besar terjadi sekitar pukul setengah enam Intinya sangat menakutkan Itu seperti sudah hari kiamat Intro Nama saya Jennifer Saya Delva, saya sekolah di SMA Negeri Dua Palu Pada saat itu kita lagi mengadakan acara Bible Camp Kegiatan rohani untuk pemekalan anak-anak yang baru masuk Gempa yang besar terjadi sekitar pukul setengah enam Pohon jatuh dan tanah terbelah Kondisinya sangat kacau Gedung-gedung itu sudah mulai masuk ke dalam Dan air yang di bawah tanah itu sudah naik Jadi tanah itu berubah menjadi lumpur Rumah-rumah sudah mulai jalan terbawa oleh lumpur Saya berpikir bahwa kayaknya hari ini saya sudah mau mati Karena logika manusia itu dalam keadaan seperti itu Tidak ada mungkin yang akan selamat Tiba-tiba tanahnya semakin tinggi Saya sudah tidak bisa lari karena tembok dan lumpur itu sudah kayak menahan saya Kita ada tiga orang tertinggi setembok Saya rasa sakit sekali Untuk penafas saja itu susah Di pikiran saya saya cuma bilang sudah selesai Hidup saya sudah sampai sini Terus tiba-tiba saya bilang sama Tuhan Tuhan tolong saya Saya sudah pasrah sama Tuhan Dan Tuhan kalau memang Tuhan mau ambil saya Silahkan Tapi Tuhan jangan ambil teman-teman saya Karena teman-teman saya itu termasuk orang yang saya sayang Kami berusaha untuk keluar ketika matahari sudah muncul Dan kita mulai menyusun seng-seng bangunan dan kayu-kayu sebagai alas untuk jalan Karena kalau tanpa itu kita akan masuk ke dalam lumpur Pagi-paginya warga mulai berdatangan untuk bantu kami keluar dari tempat itu 12 orang menyatakan hilang termasuk satu pembicara Dan 12-nya meninggal dunia Doa yang saya bilang ke Tuhan Boleh Tuhan saya tidak apa-apa tapi jangan teman saya Terus ternyata Tuhan itu berkendak lain Tuhan malah ambil mereka Tuhan selamatkan saya Saya juga bersyukur tapi di sisi lain Saya rasa sakit karena saya harus kehilangan mereka Karena terakhir saya bicara sama Elvi Ngantar makanan buat dia Hari itu juga dia sempat bilang Oh iya Jennifer aku pengen ngomong sama kamu tapi bentar aja Oh iya gak apa-apa bentar aja Karena mikirnya waktunya masih banyak Tapi ternyata saya belum sempat ngomong dengan Elvi tapi Elvi sudah dipanggil Tuhan Maunya Untuk mereka yang masih hilang itu Sampai cepat didapat Kalau memang tidak bisa kembali dengan selamat setidaknya mayatnya bisa ditemukan Seandainya mereka sudah meninggal Saya percaya kalau Tuhan itu tetap menyertai mereka Persen saya sangat bersyukur Karena Tuhan itu selalu menyertai saya dimanapun saya berada Tuhan setia kepada saya Tuhan melindungi saya Karena kalau tanpa Tuhan saya tidak akan ada disini Membagikan cerita yang luar biasa untuk teman-teman Walaupun saya harus kehilangan teman-teman saya Saya harus tetap bersyukur sama Tuhan Apapun yang terjadi Tuhan itu baik Cuma karena kebaikan Tuhan Kemurahan Tuhan Saya dan teman-teman boleh ada sampai saat ini Masih boleh ketemu dengan orang tua Masih boleh merayakan Natal dengan keluarga Tertawa mungkin dengan teman-teman yang lain Mari sama-sama untuk Selalu mengandalkan Tuhan Menaruh pengharapan kepada Tuhan Saya jadi merasa kayak Harus selalu bersyukur kepada Tuhan Jangan hanya bisa berterima kasih kepada Tuhan Ketika kita merasa senang Tapi ketika kita susah juga Tuhan mengajarkan kita untuk Selalu berterima kasih Selalu bersyukur Karena apa yang Tuhan beri itu selalu yang terbaik untuk kita Meskipun itu di luar pikiran kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati